Intro Saya berada di Pantai Papuma Ini antara Lumajang dan Jember Dan di pantai yang indah ini Karena ada lembahnya, ada bukitnya, ada batu Tajemnya di tengah laut Saya menyampaikan inspirasi serial Ayah dan Ibu yang Baik Ayah, Ibu yang Baik adalah yang bisa menjadi sahabat bagi anak-anak Nah, apalagi kalau anaknya remaja Kenapa? Karena anak remaja itu kenyataannya dia akan lebih dekat dengan teman-temannya Dengan sahabatnya daripada dengan orang tuanya Misalnya orang tuanya bilang nih sama anaknya Mau ke mal gak? Enggak Mau ke kota gak? Enggak Tunggu aja ntar hari akak sore-an dikit Dia bilang, Pak mau pergi ya? Kemal? Sama siapa? Sama teman Itu dengan tegas dia seperti seolah-olah mau mengatakan Gue mau ke mal tapi gak sama lo Itu anak-anak yang hilang di dalam rumah namanya Nah, kami punya anak-anak remaja Dan anak-anak kami pergi dengan temannya Tapi dia juga selalu mereka selalu ada waktu untuk pergi bersama orang-orang tua Orang tuanya bersama kami Karena kami belajar untuk menjadi sahabat bagi anak-anak Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi sahabat bagi anak-anak? Nah, anak-anak akan menguji apakah kita itu sahabat atau bukan Maka berperilakulah sebagai sahabat mereka Misalnya anak bercerita Mama, saya mau cerita tapi jangan sampai Papa tahu ya Sekali-kali jangan cerita sama suami Kenapa? Begitu ada bercerita pada suami Ya, Mama gak bisa pegang rahasia Atau kebalikannya, Pak jangan sampai Mama tahu Kalau anak mengetes kita dan ternyata kita gak bisa pegang rahasia Maka mereka akan mengambil kesimpulan Dia bukan sahabatku, dia orang tuaku saja Karena itu jadilah sahabat yang bisa dipercaya Dengan siapakah anak-anak bersahabat Maka manusia itu bersahabat dengan sesama yang hobinya sama Karena itu kalau Anda mau bersahabat dengan anak-anak Anda Maka minatilah hobi anak Anda Mungkin anak Anda usia remaja dan dia mulai suka ke pantai Waktu ke pantai pun gak cuma dari kafe melihat Dia pengen ke bukit sana, dia pengen ke ujung sana Mau potret di sana Nah, maka Anda harus mengikuti hobinya Supaya bisa bersama-sama Sehingga ketika pergi sekeluarga itu menyenangkan Yuk, Pak, kita potret di sana Nanti Papa ambil aku dari atas sana ya Kita yang naik ke atas batu Kita yang naik ke atas pohon Atau anak yang naik ke atas pohon Kita ambil dari bawah Itu menjadi seru sekali Kita sahabatnya Tapi kalau kita orang tua yang malas Gak ada orang bersahabat dengan orang malas Karena itu mari kita Mau, sebagai orang tua yang justru mau mendekati anak Dengan mencoba untuk menikmati hobi dari anak-anak kita Kalau kita mau membangun persahabatan dengan orang lain Termasuk anak, maka Belajarlah berpikir positif Mencari sisi positifnya Dan mengakuinya di hadapan orang lain Ada tamu datang Wah, ini Pak, ini anak saya ini main game terus Anda bukan sahabat Anda jelek-jelekin gitu kan Anda bilang ini anak saya, Pak Wih, dia itu kreatif sekali Dia logikanya luar biasa Dia game rankingnya tinggi banget Sekolahnya lumayan juga sih Nah, kita puji dia dulu Paling tidak kita akui sisi positifnya di hadapan orang lain Dia akan merasa dicintai Nanti kalau sudah jadi sahabat Nah, nasihat itu baru akan didengar sama sahabatnya Jadi mari kita belajar sebagai orang tua yang rendah hati Mau mendekati anak-anak untuk bersahabat dengan mereka Nah, yang terakhir Kalau Anda mau jadi sahabat bagi anak-anak Anda Sahabat itu selalu ada waktu bersahabatnya Iya kan Wih, kadang anak remaja kita nih Dia suruh nganter adiknya gak ada waktu Untuk beli barang yang kebutuhnya keluarga Eh, gak ada waktu Eh, teman-teman ngajak main Pergi ada waktu Kenapa? Iya deh sahabat saya, sahabatnya Nah, mari kita yang mendekati anak Dengan menyediakan waktu untuk anak-anak kita Karena anak-anak dekat sama sahabatnya Dia gak akan menyediakan waktu untuk acara keluarga kita Keluarga besar, Arisan Eh, yang gak minat Tapi kita menyediakan waktu untuk anak kita Nganter mereka makan, kuliner, nonton film Mungkin pengen pergi hiking Pengen pergi mancing Pengen pergi cari hunting Pose-pose foto yang luar biasa Nah, kalau kita menyediakan waktu Maka kita berinteraksi Dan lewat interaksi itulah sebenarnya Persahabatan dibangun Dan ketika ada hubungan Relasi yang kuat Baru orang tua bisa mempengaruhi Anak-anaknya dengan nasihatnya Mari kita menjadi ayah baik Ibu baik Menjadi sahabat bagi Anak-anak kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.